Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Mim Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang. yang beruntung. Sesungguhnya, orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya, mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri, tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdustar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umur duniauddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin, wa ala anihi wa ashabihi wa mantabi'ahum biisanin illa yaumiddin. Amma ba'du, para pemeriksa share channel yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada pagi hari ini, saya Muhammad Akhil Haidar bisa kembali hadir buat kita semua di dalam acara Yas Alunak, yang disiarkan langsung dari studio Rumah Fikih Indonesia, yang berletak di kuningan Setiabudi. Ya insyaAllah akan kita awali pagi hari ini dengan pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saya Ridwan Urzaman dari Sukabumi, saya mau bertanya apakah anak dari istri pertama yang sudah dicerai termasuk ahli waris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada saudara Ridwan Urzaman dari Sukabumi, yang telah mengirimkan pertanyaannya kepada tim kami. Pertanyaannya mengenai apakah anak dari istri pertama yang sudah diceraikan, itu masih terdaftar sebagai ahli waris. Ini pertanyaan yang sangat menarik mengenai Fikih Faroit atau Fikih Mawaris. Yang perlu diketahui pertama adalah seseorang dapat terdaftar sebagai ahli waris ketika memiliki salah satu di antara tiga faktor. Yang pertama karena faktor nasab. Misalkan dia adalah orang tua dari almarhum, baik itu ayah ataupun ibu, atau mungkin naik lagi ke atas ibunya ibu, atau mungkin ayahnya ayah atau ibunya ayah, atau juga bisa jadi ke samping saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, baik saudara kandung ataupun saudara seayah saja, ataupun juga saudara seibu saja. Itu juga bisa menjadi calon ahli waris, calon ahli waris dari almarhum. Atau juga dia anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, atau mungkin cucu ke bawah lagi dan masih bisa ke bawah lagi. Nah, maka semua orang-orang yang terdaftar sebagai ahlin atau sebagai nasab dari si almarhum ini, bisa nanti beberapa sebagian terdaftar sebagai ahli waris. Meskipun nanti juga ada sebagian lagi, meskipun dia memiliki jalur nasab dengan almarhum, tetapi tidak terdaftar sebagai ahli waris. Misalkan cucu dari anak perempuan itu tidak terdaftar sebagai ahli waris, meskipun dia adalah cucu. Itu yang pertama, faktor yang pertama adalah faktor nasab. Yang kedua adalah faktor pernikahan, yaitu tepatnya, lebih tepatnya suami atau istri. Maka seseorang ketika menjadi misalkan suami dari almarhum, almarhum meninggal, maka dia terdaftar sebagai ahli waris. Atau mungkin suami atau istri, suaminya meninggal, maka si istri ini akan terdaftar sebagai ahli waris. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga, yaitu faktor perbudakan. Namun karena memang perbudakan sekarang ini sudah hampir tidak ada, maka tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Mengenai pertanyaan yang pertama tadi, apakah anak yang diceraikan ibunya atau anak dari istri yang sudah diceraikan itu masih mendapatkan warisan atau terdaftar sebagai ahli waris. Maka ketika kita lihat tiga faktor tadi, anak di sini masuk ke kategori yang mana? Anak ini masuk ke kategori faktor nasab. Jadi hubungan dengan almarhum itu karena ada hubungan nasab, yaitu antara ayah dan anak. Ayahnya meninggal, maka anak akan selalu mendapatkan warisan. Dan namanya nasab itu tidak ada mantan-mantanan. Jadi istilahnya meskipun dengan ibunya kok sudah bercerai, anak ini akan tetap menjadi anak almarhum. Sampai kapanpun. Bahkan mungkin sampai ketika si anak ini sudah hidup dengan ibunya yang terpisah dari almarhum ini. Sudah berpisah, tidak hidup satu rumah lagi. Atau mungkin bahkan sampai si ayah ini atau almarhum ini menikah lagi dan memiliki anak yang lain-lain yang berbeda ibu dari anak yang pertama tadi. Tetap anak yang ini yang pertama dari istri yang sudah diceraikan ini statusnya masih anak dari almarhum. Tidak pernah menjadi mantan. Maka sampai kapanpun ketika tidak ada penghalang yang menjadikan dia tidak mendapatkan waris, dia tetap terdaftar sebagai ahli waris dan memungkinkan untuk mendapatkan warisan dari almarhum. Berbeda kasusnya dengan istri. Ketika istri tadi, ibu dari anak ini ternyata ketika almarhum meninggal sudah statusnya bukan istri, tetapi mantan istri. Maka kalau sudah mantan istri, tidak lagi mendapatkan warisan sebagaimana kalau masih di dalam perikatan pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, Serdi, dari Sulawesi Barat. Ingin bertanya, bagaimana hukumnya jual-beli pupuk kandang? Sedangkan, ada yang mengatakan bahwasannya, paturan dari hewan adalah najis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Serdi yang telah berpartisipasi dan mengirimkan pertanyaannya ke redaksi kami. Pertanyaannya mengenai apakah jual-beli pupuk kandang itu diperbolehkan mengingat pupuk kandang ini kan najis. Memang boleh melakukan transaksi jual-beli untuk benda najis. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, ulama telah mengatakan bahwasannya pada umumnya, jual-beli sesuatu yang najis itu tidak diperbaikan. Sebagaimana, di riwayat suih Bukhari dan Muslim, Inna Allah wa Rasulahu harma bayi al-khamri wal-maitati wal-khinzi Sebenarnya Allah itu mengharapkan jual-beli khomer, minuman keras, al-maitah, dan bangkai, wal-khindir, dan bangkai. Dari sini, ulama mengatakan bahwasannya ketiga hal tersebut haram karena salah satunya mereka bertiga najis. Tiga hal itu najis. Maka setiap barang yang najis diharamkan melakukan jual-beli. Ini secara umum seperti itu. Jadi, tidak boleh ada benda yang najis kita lakukan transaksi jual-beli kepadanya. Walaupun kita juga harus ingat bahwasannya tidak atau benda najis itu tidak satu tingkat. Nanti ada benda najis atau ya, bendanya itu yang najis dan juga muta najis atau benda yang sebenarnya suci tetapi terkena najis. Ini dua hal yang berbeda. Kalau bendanya suci tapi terkena najis, ulama mentafsil atau merinci ketika najisnya bisa dipisahkan maka boleh dilakukan jual-beli atas benda yang sebenarnya suci itu seperti misalkan telur yang mana mungkin masih ada kotoran-kotorannya kotorannya najis dan kita membeli telur itu dalam keadaan masih muta najis terkena najis maka diperbolehkan karena sangat mudah untuk memisahkan antara najis dan telurnya tersebut. atau mungkin benda yang kedua yaitu muta najis bendanya suci tapi terkena najis dan tidak bisa dipisahkan tidak mungkin dipisahkan misalkan minyak minyak goreng gitu ya yang kejatuhan bangkai dan menjadi najis yang mana minyak gorengnya ini mungkin cair begitu jadi sekali terkena najis semuanya ikut kena najis maka hal ini ulama tetap mengatakan tidak diperbolehkan melakukan jual beli benda yang muta najis dan tidak bisa dipisahkan yang ketiga memang karena benda itu ainun najasah ya dia itu najis tidak bisa dipisahkan ya karena memang tidak dari awal benda itu memang sudah najis maka ulama mengatakan tidak diperbolehkan namun ada satu madhab yaitu madhab Hanafi memberikan sebuah pengucualian yaitu benda najis itu boleh diperjualbelikan ketika ia bermanfaat jadi boleh jual beli benda najis ketika ia bermanfaat contohnya apa mungkin salah satunya adalah pupuk kandang karena memang pupuk kandang ini sangat bermanfaat dan kata madhab Hanafi yang diperjualbelikan bukan najisnya melainkan manfaat dari benda tersebut meskipun ia najis salah satu alternatifnya memang bagaimana kita melaksanakan jual beli ini hukumnya memang khilaf antar ulama jumhur ulama tetap mengatakan tidak diperbolehkan namun madhab Hanafi mengatakan boleh ketika memang dia bermanfaat itu salah satu alternatif yaitu berpindah madhab dari madhab jumhur kepada madhab Hanafi namun mungkin karena rata-rata disini kita syafi'i jadi kita pengennya pakai syafi'i saja terus bagaimana apakah tetap bisa kita tetap mendapatkan pupuk itu tetapi dengan jalan yang halal sebenarnya bisa-bisa saja dengan cara bagaimana ya itu bukan dengan membeli pupuk tersebut karena memang pupuk itu najis pupuk kandang itu najis gitu ya karena berasal dari kotoran terus apa dong yang kita beli yang kita beli bukan pupuknya melainkan kita membeli jasa orang mengumpulkan pupuk tersebut mempackage pupuk tersebut dan mengirimkan sampai ke tempat kita nah kita disini objek jual belinya kita rubah yang semula adalah pupuknya barangnya kita rubah menjadi jasanya jasa mengumpulkan jasa mengemasnya dan juga mungkin jasa mengirimkan dan lain sebagainya atau upah keringatnya lah seperti itu maka hal ini masih mungkin dimungkinkan dan bisa menjadi alternatif meskipun kita bermathab syafi'i yang mengatakan bahwasannya jual beli najis meskipun manfaat tetap tidak sah dan kotoran hewan yang meskipun halal dagingnya tetap saja najis nah kurang lebih seperti itu semoga dapat difahami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya mau bertanya bagaimana kalau misalkan kita mau menjamat akhirkan solat ke asar terus ternyata ketika kita mau solat asar ternyata waktu solat asar itu sudah habis itu bagaimana ya saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas pertanyaannya yang telah dikirimkan pertanyaannya mengenai bagaimana ketika kita pengen melaksanakan solat jama' yaitu takhir seperti yang ditanyakan yaitu dari solat duhur menjadi atau diakhirkan di dalam waktu solat asar namun ketika mau melaksanakan solat yang di jama' itu ternyata waktu solat asar telah habis terus bagaimana hukumnya begitu nah maka disini belum dijelaskan pertanyaannya adalah kenapa kok bisa waktu solat tersebut habis jika yang pertama karena memang dia lupa ketika dia lupa maka tidak berdosa pertama tidak berdosa karena ketika dia lupa sebagaimana barang siapa yang tertidur dari solat atau kelupaan ketika dari waktu solat maka diwajibkan baginya solat ketika ia ingat yang pertama disini adalah dia tidak berdosa melakukan hal itu karena memang lupa atau mungkin ketiduran tinggal nanti tidurnya ketiduran ini apakah sengaja atau tidak awal tidak berdosa tetapi ada kewajiban lain yaitu tetapi bukan berarti tidak dilaksanakan solatnya tetap wajib melaksanakan solat dua solat tersebut ketika dia bangun atau ketika dia ingat tidak tidak ada kafaroh lain kecuali mengkodoknya jadi ketika lupa dua solat maka wajib dikodok dua solat tersebut itu yang pertama jika karena lupa tidak berdosa dan wajib mengkodok tapi kalau faktor yang kedua atau mungkin sebab kenapa dia sampai keluar waktu solat yang asar tadi karena disengaja maka tentu saja yang pertama dia berdosa kenapa karena dia telah sengaja mengakhirkan solat sampai keluar waktunya dan dia masuk di dalam wa'id Allah yang di dalam firmanya maka bagi orang-orang yang solat yaitu orang-orang yang lalai di dalam solatnya di dalam tafsir Ibnu Kafir disebutkan bahwasanya siapa yang lalai dalam solatnya itu orang yang sengaja mengakhirkan solat sampai keluar waktunya makanya disini perlu dijelaskan ditegaskan kalau karena lupa tidak berdosa dan tetap wajib kodok kalau karena disengaja maka berdosa karena akhirkan dan juga tidak lepas dari kewajiban kodok jadi disini dua satu berdosa karena disengaja yang kedua kewajiban itu tidak akan hilang selama belum dilaksanakan meskipun waktunya sudah keluar tetapi karena belum dilaksanakan maka dia tetap wajib mengkodoknya jadi dua solat dikodok waktunya kapan kalau sudah jatuhnya kodok terserah dilakukan kapan saja itu ada karoha di dalam hadis disebutkan misalkan ingetnya ketika sudah masuk maghrib baru inget atau ingetnya setelah isya ya silahkan lakukan pada saat itu juga tidak masalah tidak harus menunggu waktu duhur dan asar di hari berikutnya karena bisa jadi sebelum kita mengkodok ternyata kita sudah tidak punya kesempatan lagi atau tidak bertemu lagi dengan waktu sulat duhur dan asar bisa jadi maka kalau bisa secepatnya dikodok walaupun nanti memang disini perlu di perjelas lagi ketika memang dia menjama itu faktornya karena safar misalkan terus lupa tidak menjama karena sudah keluar waktunya dan ingat-ingat sudah sampai rumah ini memang ulama nanti berbeda pendapat apakah dikodoknya itu boleh dengan cara kosor karena memang yang kita tinggalkan itu yang kita tidak sholat itu adalah sholat yang di dalam keadaan safar dan orang yang dalam keadaan safar itu diperbolehkan untuk kosor nah tapi permasalahannya kita kodoknya di rumah yaitu kita sudah bukan musafir apakah masih boleh di kosor ataupun atau tidak sebagaimana karena kita memang sudah di rumah nah ini ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan ya boleh dikosor karena memang yang kita tinggalkan sholat dalam keadaan safar meskipun kita kodoknya sudah bukan musafir ada juga yang mengatakan ya tidak sholatnya tidak boleh dikosor kenapa karena melakukannya meskipun itu sholat di dalam keadaan safar yang kita tinggalkan tapi melakukannya itu kita sudah bukan musafir maka sudah tidak diperpulihkan nah itu perbedaan ulama terkait apakah boleh dikosor atau tidak tetapi kalau pertanyaannya tadi bagaimana hukumnya ketika lupa dia tidak berdosa dan ketika dia sengaja ia berdosa karena dia melakukannya dengan sengaja dan kewajiban sholat itu tidak hilang dan wajib dikodok kedua-duanya Wallahu'alam Biswa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Rika saya dari Jakarta saya ingin bertanya nih Pak Ustadz saya sering melihat ketika orang ingin sholat badiah mereka itu berpindah tempat dari tempat semulanya nah itu kenapa sih Ustadz sekian pertanyaan dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saudari Rika dari Jakarta yang telah mengirimkan pertanyaannya pertanyaannya mengenai sebenarnya kenapa sih kok banyak orang yang berpindah tempat ketika ingin melaksanakan sholat badiah setelah ia melaksanakan sholat fardu memang ketika kita melihat fenomena ini banyak terjadi di masjid-masjid ketika kita sholat jamaah begitu banyak orang yang setelah melakukan sholat terus dikir sejenak ia berpindah ke tempat lain mencari tempat lain yang masih di dalam masjid tersebut hanya sekedar untuk melaksanakan sholat dua rokaat badiah kemudian setelah itu pergi sebenarnya kenapa sih kok orang melakukan hal itu apakah ada dasarnya mungkin seperti itu pertanyaannya kalau kita melihat di sebuah hadis yang direwatkan oleh imam muslim dari mu'awiyah radiyallahu'an bahwasannya ia berkata ketika kalian melaksanakan sholat jumat maka jangan sambung setelah melaksanakan sholat jumat itu jangan sambung dengan sholat lain sampai kalian berbicara atau keluar keluar dari masjid tersebut karena sesungguhnya rasulullah memerintahkan hal tersebut nah ini sebuah hadis disini memerintahkan jangan sambung sholat jumat dengan sholat yang lain sampai kita ngobrol dulu setelah sholat ngomong dulu atau kalau tidak keluar nah setelah itu silahkan sambung dengan sholat yang lain imam nawawi di dalam syarah soeh muslimnya ia menjelaskan bahwasannya hadis ini menunjukkan kesunahan bagi kita untuk tidak menyambung atau untuk berpindah tempat ketika kita ingin melaksanakan sholat rawatib misalkan sholat fardu di tempat belakang imam pas maka sholat dia hanya jangan disitu di tempat lain cari silahkan meskipun gesernya hanya sedikit dan ini berlaku bagi seluruh sholat sholat sunnah tidak hanya sholat jumat meskipun di dalam redaksi hadisnya disitu memang disebutkan sholat jumat dan perpindahan yang paling baik adalah berpindah ke rumah jadi sholat fardunya di masjid tapi bakdiyahnya di rumah itu yang paling bagus kata imam nawawi tetapi kalaupun tidak bisa maka ya minimal berpindah tempat meskipun masih dalam satu ruangan atau masih di dalam masjid yang sama kenapa kok seperti itu karena salah satu hikmahnya adalah kita yang jadi saksi bahwa kita telah melaksanakan ibadah di atasnya karena memang Allah berfirman di dalam surat azal zalah yaum ma'idin tuhadithu akhbar roha pada hari itu yaitu hari akhir nanti bumi itu menceritakan apa yang terjadi di atasnya nah ketika kita sholat kok berpindah pindah tempat maka nanti banyak dari bagian bagian dari bumi ini yang menceritakan bahwa kita telah melaksanakan sholat disitu kita juga telah melaksanakan sholat di tempat lain dan seperti itu maka akan banyak syahidnya dan juga di dalam redaksi itu mengatakan hata takkan lama sampai kalian berbicara hal ini juga bisa dilaksanakan pemisahan antara sholat fardu dengan sholat sunnah ini juga tidak hanya dengan cara berpindah tempat mungkin kalau kita tidak memungkinkan misalkan masjidnya sangat penuh maka minimal jangan langsung tapi ngomong dulu kita mungkin dengan baca doa atau mungkin dengan tikir-tikir atau baca Quran baru setelah itu langsung sholat sunnah jadi harus dijeda antara sholat sunnah dan sholat fardu dan ini hukumnya sunnah di dalam madhab syafi'i dan juga jumhur ulama mengatakan sunnah baik untuk imam ataupun untuk makmum jadi kalau ditanya kenapa ya karena memang ada dalilnya ada sebuah hadis yang mengatakan seperti itu dan juga supaya makin banyak bagian dari bumi ini yang menjadi saksi kita kita telah melaksanakan ibadah di atasnya Wallahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Mansur Nasution Ustaz jika saya lupa membaca tasbih dalam rupuk dan sudut saya apakah sholat saya sah atau apakah saya melakukan sudut saya sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih saudara Mansur yang telah mengirimkan pertanyaannya pertanyaannya adalah terkait ketika kita sholat kemudian kita lupa membaca tasbih di dalam rukuk dan sujud kita apakah sholat kita batal dan apakah kita harus melaksanakan sujud sahwi ketika memang di dalam sholat itu kita tidak selalu khusuk kadang ada saja yang membuat kita mungkin pikirannya keluar keluar dari sholat mungkin karena sedang terburu-buru atau mungkin karena sedang banyak masalah banyak pikiran dan apapun itu tetapi kasus ini sangat sering terjadi maka untuk menjawab pertanyaan tadi sah atau tidak sholatnya kita maka kita harus cari tahu hukumnya apa sih melaksanakan tasbih dan ditikir di dalam ruku dan sujud memang disini ada sebuah hadis ketika turun ayat sabbih sabbih marbikal a'lah misalkan surat sabbih 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 rasulullah bersabda iji'aluh hafi sujud dikum jadikanlah tasbih ini di dalam sujud kalian rasulullah memerintahkan kita untuk membaca tasbih subhanarab biyal a'lah di dalam sujud ini sebuah perintah maka dari hadis ini ulama semuanya sepakat bahwasannya tasbih di dalam sujud dan ruku itu hukumnya dianjurkan diperintahkan namun hanya saja ulama berbeda pendapat anjuran ini apakah wajib atau hanya sunnah saja jumhur ulama mengatakan hanya sunnah kenapa karena nanti ada hadis lain yaitu terkait hadis orang yang musih ushalah atau orang yang jelek sholatnya yaitu ketika mau sholat dia mungkin sangat cepat begitu terus sama rasulullah diajarin cara sholat yang benar dia dikatakan irka hatta tat ma'ina roki'an ruku'lah sampai kamu tumak ninah di dalam ruku' tersebut nah di dalam hadis tersebut cuma disebutkan ruku' sampai tumak ninah tidak disebutkan kamu harus membaca tasbih di dalam ruku' itu maka dari sini jumhur ulama mengatakan memang ini diperintahkan tapi perintahnya tidak sampai wajib karena di hadis lain rasulullah tidak memerintahkan itu harusnya kalau memang wajib rasulullah juga akan memerintahkan itu di kasus yang lain solat yang lain nah ini pendapat jumhur ulama maka ketika kita kelupaan menurut jumhur ulama tidak masalah tidak membatalkan salat kita apalagi karena lupa namun menurut madhab imam Ahmad bin Hambal berdasarkan hadis tadi ini sebuah perintah dan yang namanya perintah itu ya aslinya wajib maka di dalam madhab hambali ini hukumnya wajib yang mana ketika ditinggalkan secara sengaja solatnya batal kalau sengaja tapi kalau karena lupa maka solatnya belum batal tetapi nanti juga seyugianya diganti dengan sujud sahwi untuk mengganti apa yang kita lupa tadi semoga bermanfaat mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke redaksi kami nomor yang sudah kami sediakan dan saksikan terus Yas Alunak dari hari Selasa Rabu dan Kamis di share channel kesayangan Anda dan juga Anda bisa melihatnya di channel Youtube Rumah Fikih Indonesia ataupun di fanpage Rumah Fikih Indonesia yang di Facebook kurang lebihnya mohon maaf saya berserta kru dan kerabat kerja yang bertugas mohon menundiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.